Intro Marilah kita bersama-sama wajarkan puji dan syukur Kehadiran Allah SWT atas segala limpahan, rahmat dan karunianya Pada sore hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pembukaan Pasar Ramadan Tahun 1444 kerja atau tahun 2023 Masehi Pasar Ramadan ini mampu menampung lebih dari 80 pedagang kue Dan insya Allah dibuka pada hari ini tanggal 23 Maret 1 Ramadan dan berakhir pada tanggal 21 April Atau pada hari yang ke-30 bulan Ramadan Kemudian baru kami sampaikan juga bahwa pada sore hari ini juga dilaksanakan operasi pasar atau pasar muram Sembako dari dinas perdagangan dan juga operasi pasar atau pasar penyimpan dari Pertamina terkait dengan LPG 3 kg Selama satu bulan di posisi Waterfront City ini Sebagai mana kita ketahui bahwa pasar wadai Ramadan ini sempat terhenti beberapa tahun karena adanya pandemi COVID-19 Akan tetapi Alhamdulillah pada bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah Ini dapat kita laksanakan kembali dan berlokasi di Waterfront City Jalan Panglima Watu Muara TV Maksud dan tujuan diadakannya pasar wadai Ramadan ini antara lain Untuk memeriahkan dan menyemarakkan kedatangan bulan suci Ramadan tahun 1444 Hijriah Bulan yang penembroka dan makfirah Di samping itu pula pasar wadai Ramadan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan kepada warga masyarakat kota Muara TV dan sekitarnya Untuk berbelanja dan membeli kue atau wadai yang disenangi secara khusus kepada kaum muslimin dan muslimah Sebagai mana kita ketahui bersama khususnya umat Islam bahwa bulan suci Ramadan banyak mengandung warga Untuk itu kita dianjurkan agar lebih meningkatkan amal ibadah dan berlomba-lomba Untuk membuat pebajikan dan kepada saudara-saudari yang tidak melaksanakan ibadah puasa Agar dapat menghormati saudara-saudarinya yang sedang menunaikan ibadah puasa selama bulan suci Ramadan Terima kasih telah menonton!